Halo Sagittarius, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara kalian di periode bulan November tahun 2021. Reading-an saya ini terbagi dengan dua sesi, couple dan single akan saya mulai dari couple yang berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya lanjutkan dengan sesi yang single. Perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi semua jodiac Sagittarius yang ada di luaran sana. Jadi mohon kebijaksanaan serta kedewasaan kalian di dalam menyikapi video reading-an saya ini. Kalau misalnya tidak cocok, barangkali saja energi yang ketarik di sini adalah energi vice versa atau kebolak-balik ya. Atau barangkali energi jodiac Sagittarius yang lain. Jadi tidak usah kalian bawa baperan hingga ngomel-ngomel di kolom komentar yang jatuhnya membuat kalian tampak jadi kayak orang gila sendiri ya guys ya. Anggap saja video reading-an saya ini sebagai hiburan atau entertain bagi diri kalian. Oke, bagi kalian jodiac Sagittarius yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian jodiac Sagittarius yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi kalian jodiac Sagittarius yang ingin melakukan amal donasi ya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini. Oke, silakan menghubungi nomor whatsapp saya melalui via chattingan. Oke, barangkali melalui setitik amal donasi yang kalian lakukan membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung. Rejeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar. Kalian dijauhkan dari orang-orang koksit serta doa harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Sorry Tato ya, banyak dahak. Heavenly God and Universe please tell us a general love reading for Sagittarius couple berpasangan in period November 2021. Ini ada dua baris ya guys ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri, energi kalian lebih cocok untuk orang yang ada di barisan mana. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kalian orang yang ada di bawah ya. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Oke. Di sini ada kartu Pemperance. Sagittarius, energi kalian sendiri. Wow. Ini ada keseimbangan ya, atau bisa jadi sebaliknya sesuatu yang tidak seimbang. Untuk orang yang ada di atas, hangman. Jadi ya pieces. Pisces. Kemudian ada kartu. A of challenges. Jadi ya pieces lagi. Dan ada kartu. Ten of wands. Iya, iya, iya. Berarti tidak seimbang ya di sini ya. Jadi ya Sagittarius, energi kalian sendiri untuk orang yang ada di bawah. Wheel of fortune. Ini adalah jodiac Sagittarius dan... Pieces. Kemudian ada kartu two of pentacles. Ini adalah jodiac Capricorn. Dan... Ada kartu. Six of wands. Oke. Saya merasakan di sini... Ini hubungan yang kayak gimana ya? Bilangnya ya. Six of wands jodiac Leo. Ini hubungan yang tidak stabil ya. Kalau saya rasakan di sini ya. Temperance ya. Orang dua-duanya ini pasif. Saya lihat ya. Orang yang ada di atas pasif. Orang yang ada di bawah juga ikutan pasif juga. Orang yang ada di atas ya kayak kebingungan ya. Orang yang linglung kan. Bingung mesti berbuat apa kan. Udah itu... Saya lihat tendensi dari orang yang ada di atas kan. Sudah ingin mengakhiri hubungan bersama dengan orang yang ada di bawah. Karena dia merasa hubungan ini terlalu banyak drama. Sudah terlalu capek di jalani ya. Sudah terlalu berat ya. Untuk dipikul ya hubungan ini ya. Ten of wands ini... Ibaratnya hubungan ini terlalu banyak kayak gimana ya. Dramanya ya. Bersama dengan orang yang ada di bawah kan. Sehingga orang yang ada di atas perlu untuk menarik diri ya. Oke. Tapi untuk menarik diri sekalipun... Orang yang ada di atas ini masih bingung. Masih berpikir-pikir apakah ini mau dilakukan atau tidak. Kalau tidak dilakukan hubungan ini sudah terasa berat. Kalau dilakukan ya kayak gimana. Nanti hubungan ini ke depannya kan. Sedangkan orang yang ada di bawah ini juga lebih cenderung kayak pasrah gitu ya. Wheel of fortune kan. Pasrah membiarkan saja kepada waktu yang berjalan. Tidak berbuat apa-apa. Karena saya lihat di sini ya. Orang yang ada di bawah ini. Ada hal lain yang lebih dia prioritaskan daripada orang yang ada di atas. Orang yang ada di bawah ini bingung juga. Dua-duanya sama-sama bingung. Saya lihat. Oke. Ada hal lain yang ingin diprioritaskan berupa ya seperti masalah keuangan ya. Tapi satu sisi orang yang ada di bawah ini ya. Seas of ones ya. Masih ingin ya. Kadang-kadang dia masih memikirkan untuk memperjuangkan hubungan ini. Atau bisa jadi six of ones ya. Orang yang ada di bawah ini ya. Tidak mau melakukan apa-apa. Dan dia menunggu orang yang ada di atas ya. Untuk memperjuangkan diri dia. Sedangkan orang yang ada di atas ini ibaratnya sudah hampir mengibarkan bendera putih ya guys ya. Sudah tidak tahan lagi menghadapi orang yang ada di bawah terus kan. Makanya hubungan ini timpang sebelah kan. Kayaknya orang yang ada di bawah ini ya. Selalu membutuhkan perhatian kan. Selalu mau diperhatikan. Mau disamperin terlebih dahulu. Tanpa mau menyamperin terlebih dahulu. Kebanyakan pasif. Kebanyakan diam ya. Saat orang yang ada di atas tidak menghubungi orang yang ada di bawah ya. Orang yang ada di bawah juga enggak bertanya apa-apa kan. Malahan fokus untuk cari duit, cari finansial, fokus untuk membuka dirinya terhadap masyarakat kan. Berteman aja kan. Ibaratnya kayak separuh menganggap hubungan ini tidak penting. Nah ngerti kan guys kan. Dan orang yang ada di atas ini juga tahu kan. Sadar juga. Tingkah orang yang ada di bawah ini kayaknya enggak ada penting-pentingnya kan. Dalam menjalani hubungan ini kan. Makanya orang yang ada di atas lama-kelamaan capek kan. Menghadapi orang yang ada di bawah ini kan. Setiap kali ada masalah kan. Mesti disamperin terlebih dahulu. Mesti disapa terlebih dahulu. Ada kemungkinan ya. Energi kalian ini lebih kuatnya pada orang yang ada di atas loh ya. Oke. Ada apa-apa kan. Mesti kalian yang buka suara terlebih dahulu kan. Kalau tidak buka suara maka pasangan juga bakalan ikutan diam juga kan. Mana bisa kayak gitu kan. Makanya hubungan ini udah kayak berat sebelah kan. Kayaknya salah seorang, salah sebelah pihak yang kayaknya mengejar aja kan. Lama-kelamaan orang yang ada di atas ini kan bingung juga kan. Hangman kan. Gantung juga terhadap hubungan ini. Dan bertanya-tanya apakah orang yang ada di bawah ini benar-benar serius mencintai orang yang ada di atas ya. Memang orang yang ada di bawah ini wheel of fortune ya. Kebanyakan berdiam diri ya. Pasif ya. Berserah kepada waktu saja kan. Tidak mau melakukan apa-apa. Saya lihat. Fokus dan perhatian orang yang ada di bawah ini. Hanya untuk cari duit aja kan. Hanya untuk mencuri perhatian kan. Hanya untuk flirting aja kan. Memancing-mancing orang yang ada di atas. Supaya dikejar-kejar terus kan. Supaya disamperin terus. Tapi ya orang yang ada di bawah ini enggak mau sekalipun kan. Kayak membuka suara. Kayak menyamperin orang yang ada di atas enggak mau juga kan. Dan disini ada kartu The Star ya. Hubungan ini perlu refresh ya. Atau perlu healing ya. Hubungan kayak gini ya. The Star ini jodiah Aquarius. Artinya ya. Kedua belah pihak ya. Sama-sama mesti memperbaiki diri juga ya. Orang yang ada di atas ini. Cobalah untuk belajar ya. Lebih mengikhlaskan ya. Orang yang ada di bawah. Jangan selalu kalian yang menyamperin orang yang ada di bawah terus. Nanti lama-kelamaan ya. Orang yang ada di bawah ini jadi kegeeran. Lama-kelamaan jadi jual mahal kan. Untuk orang yang ada di bawah The Star ini disuruh kalian perbaikilah diri kalian. Kalau kalian memang benar-benar serius ya. Kepada orang yang ada di atas ya. Cobalah sesekali kalian juga mesti menunjukkan ya. Effort dari diri kalian juga kan. Berikanlah perhatian kepada orang yang ada di atas kan. Kalau memang kalian masih menganggap hubungan ini serius kan. Mau cari duit juga boleh ya. Tapi ya dijaga dong ya. Kapasitasnya atau presentasinya kan. Kadang-kadang waktunya jika telah tiba kan. Ya kalian juga mesti memberikan perhatian pada pasangan kalian juga. Jangan kalian asyik membuka diri berteman dengan orang-orang kan. Hingga melupakan orang yang ada di atas ini. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian jodek Sagittarius yang couple ya. Sekarang kita masuk ke jodek Sagittarius yang single atau jombro kan. Apa kabarnya kalian jodek Sagittarius yang single? Doa saya semoga kalian baik-baik aja di sana. Oke. Oke. Tuhan dan universe, tolong. Beritahu kami sebuah penerbangan yang terkenal untuk Sagittarius single dalam periode November 2021. Terima kasih. Di sini ada kartu Five of Wands. Jodek Leo ada apa ini? Konflik batin ya kalian. Kemudian ada kartu Four of Chalices, Bosan, Boring, Cancer. Kemudian ada kartu E of Swords, Mande, Stak, Jodek Gemini. Kemudian ada kartu Nine of Chalices, Jodek Pieces. For Seven of Cups, ini adalah jodek Scorpio. Dan terakhir ada kartu Ace of Swords. Oke. Libra Aquarius Gemini. Saya merasakan ada energi konflik batin ya untuk kalian jodek Sagittarius yang single di bulan November ini ya. Konflik batin seperti pergumulan di dalam batin kalian di sini kan. Antara kalian mau mencari pasangan atau tidak kan. Sebenarnya kan, saya melihat ada kartu Nine of Cups ya. Kalian sudah terlalu gimana ya bilangnya ya. Kalian sudah terlalu nyaman ya. Berada di dalam zona nyaman kesendirian kalian sendiri selama ini. Sehingga ya, lama-kelamaan dibalik kesendirian kalian, kalian merasa bosan kan. Kalian merasa bosan. Rasanya ingin membuka hati kan, kepada seseorang. Tapi ya, saat ingin membuka hati kepada seseorang, kalian ini takut. Delapan pedang ya. Kalian ini takut. Kenapa seperti itu ya? Kalian sudah terlalu lama ngejomblo ya di sini ya. Oke. Sudah takut kan. Di sini satu sisi ya. Bagi kalian Sagittarius yang single ya. Saya lihat di bulan November ini, sebenarnya banyak loh yang mendekati diri kalian. Banyak yang ingin mendekati diri kalian. Tapi ya, ini ada kartu Ace of Swords ya. Takutnya kalian menolak orang tersebut ya. Takutnya kalian menolak orang tersebut karena apa? Kalian takut untuk mengambil sebuah resiko kan. Takut untuk mengambil sebuah resiko kalau ya, kalian ini akan merasa sakit hati kek. Atau kayak gimana kek kan. Karena saya lihat di sini kenapa kalian merasa takut ya. Nine of Salices, kalian sudah terlalu lama menyendiri ya. Alias sudah tidak, hampir tidak pernah membuka hati lagi kan. Kepada orang-orang kan. Tapi kalau keadaan seperti ini, kalian biarkan begitu terus. Ya, lama-lama kalian juga bakalan boring juga. Merasa kesepian juga kan. Merasa ingin memiliki pasangan. Tapi sewaktu orang-orang datang satu persatu mendekati diri kalian. Kalian malah takut untuk membuka hati kalian. Kenapa kayak gitu kan. Kalian jadi kayak serta salah sendiri kan. Mau maju atau tidak. Maju, kena, mundur juga kena. Nah, kayak gitu kan. Ya, kalian sudah ter... Gimana ya? Kalian sudah terlalu nyaman ya. Di dalam zona nyaman kesendirian kalian kan. Sudah lama tidak buka hati ya. Jadi kalian bingung kan. Apalagi orang yang datang itu juga banyak kan. Sehingga membuat kalian bingung mau memilih si A atau mau memilih si B, si C kan. Dan di sini saya lihat kan. Tak ada seorang pun yang kalian terima S of Sword ya. Semuanya kalian tolak kan. Tolak terus. Tapi setelah kalian tolak, eh malahan kalian malah konflik batin sendiri kan. Kalian yang merasa bosan, boring dengan hidup kalian sendiri maunya punya pasangan kan. Tapi saat didekatin oleh orang kan. Kalian malah kebingungan ya. Tapi kalau jujur aja ya. Kalau saya di posisi kalian, Saya juga bakalan kebingungan juga. Karena orang yang dekatin saya itu bukan cuma satu aja. Banyak kan. Kalau kita mau menerima si A kan. Nah, kayak gimana si B itu kan. Nah, mungkin kalian memikirkan hal kayak gitu juga. Jadi kalian ibaratnya jadi segan takut untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk menerima seseorang. Dan mungkin ya, kalian akan menolak dan lebih baik kalian memilih untuk stay single kan. Dengan cara begitu ya, kalian tidak perlu sampai konflik batin juga kan. Di dalam pikiran kalian juga. Tapi setelah stay single, ya hasilnya juga tetap sama aja. Kalian tetap boring juga kan. Di sini ada kartu The Magician ya. Magician ini cara-cara yang kreatif ya. Atau manifestasikan ya. Cara-cara yang kreatif. Gunakanlah kepintaran kalian. Gunakan logika kalian. Gunakan trik dan strategi kalian dengan cara. Ya, kalian disuruh menjalin hubungan pertemanan dulu dengan si orang tersebut kan. Lihat kalian lebih cocoknya dengan siapa, lebih klopnya dengan siapa, lebih ngekliknya dengan siapa. Barusan kalian menjatuhkan pilihan kalian kan. Tapi inti-intinya ya, keputusan itu ada di tangan kalian sendiri. Kalian yang berhak memutuskan sendiri ya guys ya. Dan The Magician juga ya, gunakan ya, feeling, naluri, intuisi kalian selain kepintaran kalian juga. Oke, yang pastinya kalian disuruh, mesti membuat sebuah keputusan ya. Jangan sampai memphp-in orang juga kan. Pintar-pintarlah ya kalian ini ya. Di dalam memanage ya orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kalian, di dalam mensortir orang-orang tersebut ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, Jodiak Sagittarius. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana, Jodiak Sagittarius. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.